Intro Direkturat Narkoba Polde NTT membekuk dua pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Sika bersama barang bukti 7 paket sabu siap edar. Tim Direkturat Reserse dan Narkoba Polde NTT membekuk dua pengedar narkoba jenis sabu di sebuah tempat ekspedisi pengiriman barang di Kelurahan YOT kecamatan Alok Timur Sika 23 Januari 2018 lalu. Kedua tersangka yakni DN alias L dan seorang wanita berinisial D alias N dibekuk saat akan mengambil sabu pesanan mereka di sebuah jasa ekspedisi pengiriman barang yang dikirim dari Jawa Timur. Modus yang digunakan para pelaku yakni meminta sabu pesanan mereka dikirim dalam kardus yang berisi sepatu untuk mengelabui petugas. Namun tetap saja aksi mereka diketahui petugas dan berhasil dibekuk bersama tujuh paket sabu siap edar. Tujuh paket sabu ini rencananya akan dijual seharga Rp1.800.000 per paket. Berangkat ke Kabupaten Sika pagi harinya, mengirim tangkan penyelidikan itu lalu sore harinya jam 17.00 pada tanggal yang sama 23.00 dilakukan penangkapan. Karena yang bersengkutan datang untuk mengambil barangnya di tikit memerek. Nah itu yang terjadi. Lalu setelah itu dilakukan pemirsaan secara intensif. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2018 dilakukan penangkapan terhadap tersangka yang kedua dengan inisial D alias N. Kedua tersangka tersebut, mereka bekerja di salah satu tempat hiburan malam di Kabupaten Sika. Kedua tersangka ini dikenakan Pasal 114-1 Junto Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Kupang, Rudri Hitugutim, Ainyus, memberitakan. Terima kasih telah menonton!